Di saat menghadapi tantangan hidup, sebagai manusia biasa, kita terkadang mengeluh. Belum apa-apa, namun sudah merasa tak sanggup untuk memikul beban yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seolah tak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapinya. Padahal pencobaan yang diberikan Tuhan tak akan melebihi kekuatan kita. Dengan begitu, sebaiknya kita tak memperbanyak keluhan. Sebaliknya, menerimanya dengan syukur dan menjalaninya sampai semua persoalan berlalu dengan keberanian, pikiran positif, dan berserah diri. Tetap kuat di tengah kesulitan hidup. Bisa membantu meringankan bebanmu. Hal itu karena dalam kata-kata tersebut memiliki makna mendalam yang bisa memberimu pencerahan. Beban hidup pun makin berat. Di saat kesulitan hidup menghadang. Kamu harus tetap kuat, karena itu semua akan berlalu. Kamu hanya harus memperkuat imanmu serta melakukan hal-hal yang bisa memotivasimu untuk memiliki optimisme dan menjaga nyala asa dalam jiwa. Jangan berdoa untuk hidup muda. Berdoa untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Kekuatan tidak datang dari kemenangan. Perjuanganmu mengembangkan kekuatanmu. Ketika kamu melalui kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah, itulah kekuatan. Kamu tidak pernah tahu seberapa kuat dirimu. Sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang kamu miliki. Hidup terkadang sulit dan yang perlu kita lakukan adalah membuktikan bahwa kita lebih tangguh daripada itu. Ada begitu banyak hal dalam hidup ini dan tidak peduli berapa banyak terobosan, pencobaan akan ada dan kita akan melewatinya. Jadilah kuat, perubahan tidak akan pernah mudah. Anda berjuang untuk bertahan. Anda berjuang untuk melepaskan. Ketika segala sesuatu tampak berlawanan denganmu, ingatlah bahwa pesawat terbang melawan angin bukan mengikuti arus angin. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Life changing. Terima kasih telah menonton!